Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura Edisi hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Pekan sebelum pesta penampakan Tuhan Mengawali hari yang baru ini Kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak kami Datanglah sudah yang dinantikan para Nabi Dan tampaklah sudah cinta kasihmu dalam rupa manusia Kami mohon semoga kami selalu dapat memperhatikan dan meresapkan Sabdamu dalam hati Sehingga karenanya kami dapat menikmati sukacita yang besar Bersabdalah ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Kini dan sepanjang segala masa Amin Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Hari Kamis sebelum pesta penampakan Diambil dari Injil Yohanes Pasal 1 Ayat 43 Sampai 51 Tuhan bersamamu Inilah Injil Suci Menurut Yohanes Sekali peristiwa Yes memutuskan Untuk pergi ke Galilea Ia bertemu dengan Filipus Dan bertanya dan berkata kepadanya Ikutlah aku Filipus itu berasal dari Bethsaida Kota Andreas dan Petrus Lalu Filipus bertemu dengan Nathaniel Dan berkata kepadanya Kami telah menemukan dia Yang disebut oleh Musa Dalam Kitab Taurat Dan oleh para nabi Yaitu Yesus Anak Yusuf Dari Nasaret Kata Nathaniel Kepadanya Mungkinkah sesuatu yang baik Datang Dari Nasaret Kata Filipus Kepadanya Mari Dan lihatlah Melihat Nathaniel Datang kepadanya Yesus Berkata Tentang dia Lihat Inilah seorang Sahal sejati Tidak ada kepalsuan Di dalam dirinya Kata Nathaniel Kepada Yesus Bagaimana Engkau Mengenal aku Jawab Yesus Kepadanya Sebelum Percaya Engkau Engkau Akan Melihat Hal-hal Yang Lebih Besar Daripada Itu Lalu Kata Yesus Kepadanya Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Engkau Akan Melihat Langit Terbuka Dan Malaikat Malaikat Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Kita Saat Ini Hidup Dalam Dunia Yang Serbah Canggih Kemajuan Teknologi Telah Membuat Kita Untuk Dengan Cepat Mengetahui Setiap Peristiwa Yang Terjadi Di belahan Dunia Lain Hanya Dalam Hitungan Detik Atau Menit Kemajuan Teknologi Itu Juga Menjadi Serana Bagi Kita Untuk Mewartakan Iman Dalam Kehidupan Kita Maka Media Sosial Saat Ini Menjadi Serana Bagi Banyak Orang Untuk Berbagi Kisah Bentuknya Bisa Berbagai Macam Seperti Gambar Tulisan Animasi Video TikTok Instagram Dan Lain Lain Isinya pun Bervariasi Ada yang Menyenangkan Ada pula Yang Menjengkelkan Bahkan Mengacaukan Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Melalui Bacaan Injil Pada Hari Ini Kita Diajak Untuk Menyadari Bahwa Tuhan Mengundang Kita Untuk Berani Bercerita Tentang Pertemuan Kita Dengannya Kita Diajak Untuk Berani Menceringkan Pengalaman Iman Kita Pengalaman Menyenangkan Dengan Dia Yang Kita Cari Dan Kita Iman Dapat Kita Ceringkan Secara Langsung Dapat Pula Kita Salurkan Melalui Media Sosial Yang Memungkinkan Dapat Menjangkau Lebih Banyak Orang Dimana Saja Mereka Beradab Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Kemajuan Teknologi Yang Ada Di Sama Sekarang Sebenarnya Dari Satu Sisi Patut Kita Syukuri Karena Dapat Menjadi Serana Untuk Semakin Memudahkan Kita Dalam Menyampaikan Pesan Pesan Warta Gembira Sebagaimana Telah Diajarkan Oleh Tuhan Kepada Kita Kalau Dulu Para Murid Mewartakan Injil Berjalan Berkeliling Dari Kampung Kampung Dari Desa Kedesa Kota Kekota Bahkan Dari Negara Kedegara Menghadapi Badai Tantangan Bahkan Tidak Jarang Mempertaruhkan Nyawa Mereka Tapi Mereka Tetap Semangat Untuk Mewartakan Injil Maka Semangat Mewartakan Injil Juga Tidak Boleh Pudar Bagi Kita Yang Sudah Hidup Usaman Yang Serba Modern Inim Kemajuan Kemajuan Teknologi Khususnya Dalam Teknologi Informatika Hendaknya Menjadi Serana Yang Dapat Kita Gunakan Untuk Mewartakan Iman Kepada Siapa Saja Yang Ingin Untuk Mendengarnya Bar Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Karena Itu Sebagai Murid-murid Yesus Yang Hidup Bersama Sekarang Kita Diajak Untuk Menggunakan Segala Kemajuan Yang Ada Sebagai Sarana Untuk Mewartakan Iman Yang Baik Dan Benar Kepada Sesama Sehingga Orang Semakin Mengenal Apakah Atau Bagaimanakah Iman Kekatolikan Itu Oleh Karena Itu Setiap Orang-orang Katolik Diajak Untuk Mempergunakan Media Sosial Secara Bertanggungjawab Dalam Menyampaikan Pesan-pesan Khususnya Dalam Yang Berkaitan Dengan Iman Kita Hendaklah Kita Mewartakan Iman Kekatolikan Yang Sungguh Baik Dan Benar Sebagaimana Diajarkan Oleh Bapak Bapak Gereja Kita Dan Kita Jangan Menafsurkan Ajaran-ajaran Itu Dengan Pikiran Kita Sendiri Karena Pada Akhirnya Bisa Membawa Kesesatan Dan Akhirnya Membuat Orang Jauh Daripada Tuhan Pak Saudara Saudari Yang Tuhan Cintai Maka Marilah Sebagai Murid-murid Yesus Yang Hidup Sama Sekarang Sebagai Orang-orang Katolik Mari Kita Sebarkan Iman Kita Dengan Menggunakan Media Sosial Kemajuan Teknologi Untuk Menyampaikan Pesan-pesan Injil Pesan-pesan Kabar Gembira Sebagai Manajar Katolik Tuhan Melalui Gerejanya Yang Langsung Ia Dirikan Sendiri Karena Pengakuan Iman Prarasul Yaitu Gereja Yang Katolik Satu Kudus Katolik Dan Apostolik Semoga Permenungan Saya Ini Untuk Mengawali Hari Yang Baru Ini Semakin Mengajak Kita Untuk Menjadi Saksu-saksu Saksu-saksu Yang Tangguh Dalam Seluruh Kehidupan Kita Semoga Demikian Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati